Intro Assalamualaikum, Anda menyaksikan topik terkini, saya Novia Putipama. Pemirsa merebaknya virus corona ke sejumlah daerah memunculkan ide kreatif tiga anak SMK Sidoarjo, Jawa Timur. Ketiga siswa kelas 13 mekatronika itu menciptakan sebuah bilik pengukur suhu tubuh berpalang pintu otomatis tanpa terjadi kontak fisik. Di masa pandemi COVID-19, termogan amat populer untuk mengetahui suhu badan seseorang. Suhu badan melebihi 37 derajat diketahui sebagai indikasi orang terpapar COVID-19. Namun pemanfaatan termogan masih terjadi kontak fisik. Di Sidoarjo, Jawa Timur, untuk meminimalkan adanya kontak fisik, tiga siswa kelas 13 mekatronika mengembangkan ide kreatif dengan menciptakan bilik pengukur suhu tubuh. Bilik ciptaannya mampu membedakan ukuran suhu tubuh seseorang. Hanya dengan menunjukkan telapak tangan, suhu tubuh akan terukur. Terdapat dua palang otomatis. Jika suhu badan normal, maka palang pintu menuju sekolah terbuka. Dan sebaliknya, jika suhu badan seseorang tinggi, maka palang pintu keluarlah yang terbuka. Bilik pengukur suhu yang diciptakan kurang sebulan dengan biaya 2 juta rupiah ini akan dilengkapi dengan penyemprotan disinfektan dan tempat mencuci tangan. Ingat pesan ibu, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Pemirsa demikian topik terkini, saksikan topik terkini selanjutnya. Saya Novia Putih Pama, Wassalamualaikum. Terima kasih telah menonton!